Pantun Global Rise TV terkait percepatan pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang dilaksanakan oleh pemenang tender PT Sino. Global Rise TV, Pandeglang, Senin tanggal 31 Oktober tahun 2022, PT Sino melakukan pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang yang dimulai dari titik koordinat desa Cijakan sampai ke desa Pasir Gadung. Pelaksanaannya mendapat dukungan dan respon baik dari warga masyarakat desa, juga warga masyarakat masing-masing yang ada di kecamatan yang terlintasi Jalan Tol Serang Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Direktur utama PT Sino yang diwakili manajer Mr. Lee didampingi jurubicaranya Pat Lee saat ditemui awak media Global Rise TV. Dirinya mengatakan, pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang ini adalah proyek percepatan proyek nasional dan kami utamakan perlengkapan septi ketenagaan kerja demi keselamatan para pekerja, baik itu sepatu. Hailem juga perlengkapan septi lainnya, itu yang paling utama kami kedepankan, ucapnya. Pat Lee selaku jubir Mr. Lee juga saat ditemui wartawan Global Rise TV, terkait proyek yang ada di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten mengatakan pula, ini kami juga mengajak dan menyerap tenaga kerja yang ada di masing-masing desa, sudah kami pekerjakan sejumlah 230 tenaga kerja dari setiap desa sesuai sekil masing-masing. Begitu juga dari lembaga Ormas, mulai dari BPPKB, IKBPB, PSBI, FKKPN, Pemuda Pancasila, PP Perpam, Nunadak Banten Perjuangan dan PPBNI, semuanya yang tergabung untuk membantu kelancaran pembangunan dan kemitraan guna untuk mensukseskan pembangunan jalan tol Serang Panimbang. Pat Lee juga sangat peduli terhadap lingkungan memberikan bantuan kepada warga masyarakat di mana ada warga yang datang untuk minta bantuan kami dari kantor proyek PT Sino selalu ikut membantu karena ini sudah menjadi kewajiban kita pada sesama, pungkasnya dari Pandeglang Banten Tarman Gojin mengabarkan. Terima kasih telah menonton!